dok, kalau aku menjilat berarti aku orang yang munafik iya dong, jadi kayak munafik dong menurut saya enggak orang dengan NPD ini, kalau pasangan kita NPD ya enggak enggak bisa melakukan evaluasi diri ya enggak bisa ya enggak bisa, karena menarik selalu dirinya panik-panik karena NPD itu sadar enggak sih? kalau dia NPD, enggak sadar jangan-jangan biasanya enggak biasanya enggak terus gimana dong, ini tuh maksud saya terus gimana tuh untuk menyembuhkannya buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater buat apa susah Bahtra Yuda 96.4 FM dokter Aimee, ini ada sebagian yang bertanya pada saya gitu ya di acara buat apa susah gimana kalau suaminya ini selalu apa ya, minta dipuji terus enggak bisa dikritik gitu loh kepala batu, keras kepala mungkin bahasa sederhananya enggak bisa diomongin nah ini, ini ini nyerempet-nyerempet ke arah kepribadian juga dok atau gimana ini? ya, biasanya orang-orang yang sulit untuk menerima kritikan itu mungkin merupakan salah satu ciri dari narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narcissistic jadi narcissistic itu kan diambil dari kata narsisus yaitu dewa narsisus di Yunani yang mana jatuh cinta terhadap bayangannya sendiri di dalam kolam ya, jadi dia mengagumi wah gantengnya aku gitu cakepnya aku lalu dia jatuh cinta terhadap bayangannya sendiri nah begitu pula pada orang-orang yang narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narcissistic biasanya mereka juga tidak mau menerima kritikan mereka mintanya diagung-agungkan mereka mintanya dipuji dihormati mintanya mereka disegani suka menjadi pusat perhatian dan dalam pernikahan biasanya akan menjadi berat karena mereka menuntut pasangannya itu untuk selalu center kepada dirinya dirinya menjadi pemeran utama dalam suatu hubungan pernikahan itu it's all about this person bisa him, bisa her ya bisa laki-laki, bisa perempuan jadi biasanya dia akan sulit untuk dikritik sulit untuk dikasih masukan misalnya melakukan kesalahan itu marah kalau kita kasih dia masukan gitu iya, iya, iya jadi dia selalu pengen paling unggul lah intinya kayak gitu ya orang lain gak boleh lebih dari dia benar, benar oh oke nah ini kan mengganggu ya apinya kan jadi tengkar terus gitu dalam pernikahan kalau kayak begitu kan benar, memang apalagi kalau orangnya sudah masuk dalam kategori gangguan kepribadian narsistik kan namanya gangguan ya disorder sehingga itu akan membuat hubungan dia dengan orang-orang sekitarnya terganggu biasanya kalau di depan umum orang-orang yang NPD ini ya kelihatannya biasa aja tetapi biasanya yang tahu sifat aslinya justru adalah orang terdekatnya jadi keluarga intinya makanya kalau kita melihat wah orang ini di media sosial kelihatannya wow kelihatannya wah mungkin dia motivator atau mungkin dia orang terpandang belum tentu kok kenyataannya itu seperti itu bagaimana kita menilai seseorang kita menilai apakah dia dihormati oleh orang terdekatnya apakah dia dicintai dan disayangi oleh orang terdekatnya bukan oleh orang luar yang gak bener-bener tahu oleh netizen yang di luar sana yang gak ngerti apa-apa yang gak ngerti apa-apa yang paling tahu siapa kita sebenarnya adalah orang terdekat kita suaminya atau istrinya atau anaknya masalah atau anaknya atau karyawan pegawainya masalahnya di blok di blok dari IG-nya kan gak bisa dikritik nanti kalau netizen yang lain pada mengelulukan gitu ya tapi mungkin keluarganya yang terdekat alah mungkin kenyataannya tidak seindah aslinya gitu kan takut ya di blok jadi apakah orang pada NPD juga dia merasa insecure gitu kalau dia sampai ketahuan kelemahannya oh pasti pasti makanya ada namanya narsistik injuri injuri itu kan kecelakaan ya eksiden kecelakaan cedera narsistik injuri itu ketika egonya kesenggol dia akan marah besar makanya namanya narsistik injuri ketika ego seorang dengan gangguan keperibadian narsistik disenggol dia merasa gak terima maka dia akan marah ini yang disenggol itu harga dirinya maksudnya harga dirinya biasanya orang-orang narsistik itu ketika kecil bisa dua ya bisa dua satu yang memang dia itu dari kecil memang merasa insecure sering dihina oleh orang-orang sekitarnya dibully entah mungkin dalam hal keuangan sosial atau mungkin dibully dalam hal yang lain prestasi sehingga dia merasa insecure merasa inferior dan dia membutuhkan pujian untuk membuat dia merasa superior maka dia akan mencari pujian haus akan pujian karena dia gak pernah dapat pujian itu ketika kecil tetapi bisa juga pada pola asu yang sebaliknya bila orang tuanya cenderung memuji dia terus-menerus berlebihan dan tidak pernah mau anaknya itu kalah itu juga bisa seperti itu contoh ya ini contoh pengalaman kasus pasien saya anaknya ini ikut lomba dan kalah di lomba tersebut sehingga dia tidak dapat piala tidak dapat trofi anaknya nangis kan anaknya nangis nah tapi ternyata sama mama mertuanya jadi omanya dari anak ini itu mamanya anak ini dimarahin kamu kok gak beliin trofi buat anakmu mama dulu waktu kecil mama itu selalu sedia trofi jadi kalau anaknya mama kalah di mobil itu sudah mama kasih trofi ini loh kamu menang ini loh kamu sukses kamu berhasil padahal sebenarnya kalah boongin dong itu hanya untuk memakani nah ketika ibu ini berkonsultasi dengan saya lalu saya melihat bagaimana pola suaminya dan saudara-saudara suaminya ya gak heran memang kecenderungannya narsistik personality disorder jadi memang karena dari sejak kecil memang dibiasakan dibiasakan selalu harus dipuji selalu harus nomor satu meskipun kenyataannya enggak kenyataannya enggak oke oke jadi gak bisa melihat realita contoh karena suaminya ini juga pernah dia pergi ke sebuah tempat les bahasa asing gitu ya lalu kan ketika mau les dilakukan placement tes nih coba tes dulu nih nilainya berapa supaya ditentukan kamu masuk level berapa kelas berapa gitu kan nah ketika tes itu levelnya anak ini misalnya ya levelnya yang suaminya ini level 2 nih misalnya ya mamanya tuh gak terima ya mama mertuanya ini tadi tuh gak terima anak saya ini lulusan dulu dari Singapura harusnya sudah bisa level 7 saya diceritain begitu oleh sang ibu nah ini saya jadi berpikir kalau memang sudah merasa anaknya level 7 sudah level hamil terakhir ya ngapain harus les bener gak betul bener gak nah kadang orang-orang yang narsistik personality disorder tuh gak bisa menerima hal-hal itu gak bisa menerima kekalahan kekurangan gak bisa ya kekurangan termasuk mungkin bahwa dirinya mungkin ternyata biasa-biasa saja bukan yang nomor 1 itu gak terima sehingga pola tersebut terbawa sampai dewasa ketika akhirnya mungkin nanti berkeluarga menikah suaminya menjadi tidak bisa dikritik nah dalam hal ini tadi dikatakan bahwa mama mertua neneknya ya berarti ya nenek dari anak ini nenek ini yang memarahi mama dari anak ini kenapa kok gak memproteksi anaknya dengan apa ya sebuah sebuah prestasi meskipun itu bohong-boongan gitu ya berarti neneknya itu NPD juga gak justru sumber NPD pertama neneknya nah ini yang saya tanyakan yang lebih setelah saya ketemu dengan keluarganya saat konsen lebih berat neneknya ini yang Narcistic Personality Disorder tapi kalau pola asuhnya ini gak diselesaikan gak diberesin ya ini akan menurun terus kan ke anaknya karena ada dari sekeluarga itu yang memang ya itu selalu haus akan pujian harus tampil gak pernah mau dikritik harus nomor satu dan ini kan mau diteruskan ke cucunya ini nah tapi mamanya ini gak setuju dengan cara ini makanya mamanya konsultasi waktu itu kok ini sama mamam pertuaku disuruh gini apakah benar seperti ini saya bilang harusnya gak benar kita dalam hidup kan harus menerima kritikan masukan kekalahan justru ketika kita mau belajar menerima kekalahan itu kan kita belajar sesuatu ya apa yang harus saya perbaik kan kita mengembangkan hati kita untuk memperbesar melapangkan hati kita untuk menerima kekalahan jadi otomatis orang dengan NPD ini kalau pasangan kita NPD ya gak bisa melakukan evaluasi diri ya gak bisa ya gak bisa karena merasa instropeksi itu gak bisa ya selalu dirinya paling penting kalau dinilai sama orang lain kan gak bisa tapi menilai dirinya sendiri juga gak bisa gak bisa biasanya itu ada kecenderungan pola perilaku blaming jadi cara penyelesaian masalahnya blaming atau menyalahkan orang lain bahasa psikiaternya proyeksi contohnya apa ini sering loh ya di kultur Indonesia Asia seseorang anak yang jatuh yang nakal lantainya yang nakal lantainya ya gak yang oh ini nakal ini lantainya ini mama bak saya ketawa ada kalau kalian seperti itu itu mengajarkan anak untuk tidak menerima suatu kesalahan dan tidak belajar dari kesalahan itu tidak mau di kritik selalu menyalahkan orang lain bahkan menyalahkan benda mati iya iya nah tindakan seperti itu hati-hati ya itu bisa membuat seseorang tuh menjadi NPD loh ya kan dan itu jadi ribet kalau andainya kita tahu bahwa wah pasangan kita ternyata NPD nah gak taunya tadi dokter eme mengatakan bahwa itu sedidik punya sedidik nurun gitu ya apa ya seorang anak pen belajar dari orang tua gitu kan polanya jadi memang ada peran nature and nurture nature itu maksudnya secara genetik itu memang sudah prone resiko untuk bisa sama karena kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tetapi juga nurture atau cara pola asu pola didik itu juga akan menentukan behavior perilaku kepribadian seseorang makanya bagaimana anak ini dididik di orang tua seperti apa mau bekerja keras gak mau menerima kekelahan gak mau berusaha itu akan sangat mempengaruhi bagaimana dia di kedepannya kesuksesan dia tidak hanya di dalam pekerjaan tapi juga dalam hal relasi oke sedikit lebih komplek ya dok ya kalau saya bayangkan ini terjadi pada istri jadi istrinya NPD banyak banyak ya semoga Anda enggak ya kan soalnya soalnya kan bagi saya oh laki-laki itu biasanya lebih merasa di atas ya daripada wanita dan kebanyakan memang di lingkungan masyarakat kita image-nya laki-laki itu di atas lah lebih tinggi gitu loh ya kan tapi kalau misalnya wanitanya ini NPD kan dia gak bisa jadi nomor dua betul gak sih terus gimana ini menghadapi kalau saya nih seorang suami dok istri saya ternyata dari ciri-ciri yang dokter kemuka kan istri saya NPD gitu nah ini saya sebagai laki-laki saya sebagai suaminya harus gimana dong sebenarnya sama mau laki mau perempuan sebenarnya sama ini kalau memang mau mempertahankan rumah tangga ya kalau memang mau mempertahankan rumah tangga ibaratnya kita tuh dalam seni berperang ya menurut bukunya Zunzu itu kita kalau mau menang melawan musuh justru kita tuh harus tahu kelebihan musuh kita apa kekurangan musuh kita apa musuh kita tuh orangnya bagaimana bener gak nah sama ketika kita menghadapi orang NPD kita tuh harus bagaimana bersikap apakah anda mau langsung frontal mengkritik dia yang ada kalau anda langsung frontal mengkritik dia yang terjadi ya geger perang dunia ketiga di dalam rumah tangga anda iya kan tapi kan kita tahu oh orang ini tuh NPD dia tuh selalu haus akan pujian nah terus jadi gimana ngadepinya yaudah yaudah kamu yang bener gitu yang harus dilakukan cara ngomongnya adalah agree to disagree setuju untuk tidak setuju jadi dipuji dulu kalau ngadepin orang kayak gitu oh agak menjilat oh my god tanpa sadar ya agak menjilat tapi bukan berarti dok kalau aku menjilat berarti aku orang yang munafik iya dong jadi kayak munafik dong menurut saya enggak ketika kita dapat berhadapan bersikap terhadap orang tersebut dengan cara yang yang kita tahu ya gimana ngadepin dia justru menunjukkan kalau kita cukup dewasa sehingga kita tahu bagaimana caranya menoleransi dia jadi bukan menjilat in a negative way makanya ada lanjutannya ya agree to disagree saya tidak menyuruh anda untuk agree 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 tapi agree to disagree jadi puji dulu kalau ngadepin orang MPD anda langsung frontal ngomong aku enggak setuju aku enggak suka marah pasti dia tapi anda puji dulu iya lupa papa ini banteng ya pakai baju ini wih bagus banget mama ini luar biasa cantik ya sama kayak sweet 17 dulu persisnya enggak berubah utah mama krok dong tapi setelah itu mama akan lebih cantik kalau begini loh misalnya begitu jadi kasih langsung sugesti kritik yang positif membangun jangan point out the negative side jangan menunjukkan ke sisi negatifnya jadi misalnya gini misalnya ya oh misalnya ini kecantikan kan misalnya contoh ya misalnya lipstiknya terlalu nyora terlalu menor jangan sekali-sekali ada ngomong sama istri anda yang MPD mah lipstiknya kok menor banget sih abang banget misalnya gitu itu jangan pasti dia akan langsung tapi anda pakai yang langsung ke kata-kata yang positif mah kayaknya lipstiknya kalau warnanya lebih muda lebih soft lebih bagus deh esensinya kan sama oh diubah ke kalimat-kalimat positif jangan nyerang ke egonya dia itu ya esensinya kan sama tapi kalau kita bisa ngomong dengan cara yang baik dia akan lebih bisa menerima nah itu yang tadi saya maksud dengan saya bilang berarti menunjukkan kita cukup dewasa sehingga kita bisa menoleransi dia jadi perlu apa ya perlu kita juga menekan ego kita sendiri loh untuk bisa ngomong kayak begitu kan ya kan mah kamu cantik deh kayaknya hari ini ya seger banget kayak biasanya tapi mungkin-mungkin lebih muda gitu lebih-lebih oke kali ya gitu ya mungkin-mungkin dia bisa nerima gak langsung apa ya dilawan gitu malah mental malahan gitu ya oke-oke ini satu trik yang jitu yang bisa dipakai ini ya karena dia akan haus dengan pujian orang itu gak suka dikritik pada umumnya apalagi kalau orang NPD betul ya kan tapi kalau kita pakai cara kita seolah-olah menerima dia memuji dia maka dia akan terbuka benteng egonya dia akan runtuh disitu baru kita kasih masukan oke lah ini soal kritikan tentang penampilan ya misalnya tapi kalau dalam rumah tangga gitu kan masing-masing pria, wanita, suami, istri kan punya pikiran masing-masing ya gimana kalau istri ini contoh istrinya NPD itu istrinya gitu ya dia punya pola pikir yang salah gitu masa kita gak betulin gitu ya betul ya dibetulin dengan tips yang tadi contohnya apa kasih contoh coba biar bisa saya kasih masukan apa ya contohnya ya misalnya dia pikir bahwa mendidik anak dengan keras itu paling bener misalnya contoh nah terus misalnya suami jangan gitu lah mah anak zaman sekarang gak bisa dikeras gak bisa pokoknya ini paling bener gitu misalnya kayak gitu gimana dong kalau saya biasanya pakai pertanyaan pakai pertanyaan jangan pakai kalimat perintah coba dibalik jadi pakai pertanyaan mah misalnya mama di posisinya adik mama dipukulin gitu gimana gira-gira perasaan mama jadi memancing dia untuk menjawab sendiri iya iya kan orang NPD itu juga apa ya gak mau tahu perasaan orang lain gitu kan kadang-kadang sampai kayak gitu kan gak makanya pakai memang kurang empati tapi gak sampai seenggak empati orang-orang dengan si kupat ya masih adalah empati tapi memang dia semuanya tentang dia makanya kalau kita langsung point out ke dia kesalahannya dia dia pasti gak mau makanya harus pakai pertanyaan mah kira-kira mah mama pernah gak merenung adik itu ngerasa gimana adik itu ngerasa gimana kalau mama seperti itu sedih gak mereka pakai pertanyaan biar dijawab sendiri harusnya kalau dengan pertanyaan mereka akan lebih menerima masukan oke 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 yang terakhir ya jadi saya bayangkan ibaratnya orang NPD ini orang yang over pede gitu ya di satu sisi kan pede itu harus gitu ya dok ya tapi kalau sampai over pede makanya teman-teman kita kan bilang eh lu narsis banget sih gitu ini kan terlalu over gitu kepediannya nah jadi bagaimana dok untuk mengatasi kalau saya misalnya saya sadar orang NPD itu sadar gak sih kalau dia NPD gak sadar jangan-jangan ya biasanya enggak terus gimana dong itu maksud saya terus gimana dong untuk menyembuhkannya gitu kita gak bisa mengubah orang lain ya kita hanya bisa mengubah diri sendiri mau mengubah orang dengan gangguan kepribadian apapun mau narsistik mau berderlan mau histronik mau psikopat itu gak bisa sulit terus kita hanya bisa mengubah diri kita respon Anda Anda kalau kuat ya lakukan tips-tips yang saya tadi sarankan ya tapi kalau Anda gak kuat dan Anda masih dalam tahap berpacaran ya pertimbangkan untuk tidak melanjutkan hubungan karena biasanya akhirnya hubungannya jadi satu arah it's all about dia tidak pernah memikirkan tentang Anda jadi mungkin kalau yang dia pakai bajunya yang mewah-mewah yang mahal-mahal tapi pasangannya gak diperhatikan itu juga akan terjadi seperti itu biasanya iya 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 nah kalau orang NPD misalnya istri ya ini dari tadi saya coba fokusnya ke istri ya kalau istrinya NPD dia bisa ngurus anak-anak gak sih jangan-jangan yang diurus dirinya sendiri gitu biasanya memang agak telantar ya anaknya jangan-jangan ya iya biasanya karena semua tentang dia iya pekara anaknya ini nanti gimana yang penting pokoknya dia yang paling oke dia yang paling cantik bisa seperti itu ngurus dirinya sendiri tapi juga belum tentu seperti itu bisa juga dia malah ya berharap anaknya yang dibuji nomor satu itu oh itu tadi ya contohnya tapi bisa bisa keduanya jadi gak bisa dipastikan jadi prinsipnya ya sederhananya ngalah gitu kalau pasangan kita NPD kalau sudah menikah iya menikah ngalah ya dan Anda masih kuat dia mengalah coba lakukan tips tadi hmm ada harapan untuk diubah gak ya gak kalau mengubah orang lain gak ada tadi saya udah bilang kan kita gak bisa mengubah orang lain apalagi kalau watak sulit mungkin sebagian banyak yang lagi nonton lagi denger ini saya kepingin pasangan saya berubah gitu saya gak tahan kalau dia terus begitu nyataannya gak bisa sulit kita sulit mengubah orang lain kita hanya bisa mengubah diri kita jadi bagaimana yang kita mau berespon bagaimana kita mau ngomong sama dia bagaimana kita caranya ngasih masukan ke dia itu yang bisa diubah ubah pasangan Anda gak bisa capek nanti kalau Anda terus berharap pasangan berubah ya ya prinsipnya bisa menerima lah keadaan seperti itu ya kalau setelah menikah ya kalau belum menikah ya Anda pikirkan baik-baik lah Anda tahan gak berpacaran dengan bahkan bertunangan dengan seseorang yang ternyata setelah Anda dengarkan gitu ciri-cirinya kayaknya kok dia NPD gitu ya ini kalau NPD sama NPD wah malah repot ya dok ya gak mau kalah gak mau kalah bisa geger geger duer itu udah ya jadi perang dunia yaudah oke terima kasih ya dokter Aime buat info dan pencerahannya tentang NPD kali ini buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater buat apa susah Bahtra Yuda 96.4 FM Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa